Berikut adalah kasus rujukan dengan kecurigaan adanya kelainan pada organ perut, di mana pada rongga abdomen terlihat adanya gambaran kelembung yang mencurigakan adanya penyembatan dari usus halus. Kecurigaan yang dimaksud adalah gambaran double bubble, di mana salah satu bubble adalah lambung yang fungsinya menjadi tempat penyimpanan alur makanan, baik itu minum maupun makan, sementara dalam kondisi di dalam kandungan, bayi hanya baru minum saja. Kasus yang dinamakan atresia duodenum, di mana begitu kita bisa melihat gambaran bubble ini, salah satu bubble ini menjadi jalur penyembatan, di mana penyembatan terletak pada area tilorus dan antrum duodenum, sehingga bayi tidak dapat menyalurkan makanan secara lancar menuju ke sus halus. Dampaknya adalah bisa terjadi reflaku atau bayi memuntahkan kembali isi dari apa yang sudah dia telan masukkan ke dalam lambung. Namun lebih dari itu, kasus-kasus kelainan atresia duodenum diakibatkan oleh kecurigaan adanya kelainan genetika. Berikut kita lihat lapisan dari otak, kita amati satu persatu. Lapisan otak terlihat normal. Ini ada struktur dari tempurung kepala dan bagian karteks serebral. Kita coba mengamati profil wajah, apakah ada kelainan pada profil. Sayang sekali terlihat bayi menutupi wajah, namun bila kita melihat tidak ada kelainan pada profil wajah, di mana ini adalah tulang hidung bagian dahi. Tulang hidung terlihat normal. Kemudian kita lihat jantung, empat ruang jantung juga tampak normal. Ini adalah bagian dari trifasal view. Di sini kita bisa melihat pembudara pulmoner, aorta, dan vena kava. Terlihat normal. Kelamin bayi laki-laki. Tidak terlihat gambaran kelainan pada bagian area badan bagian bawah. Anus juga terlihat normal. Artinya kelainan hanya terbatas pada area lambung dan usus halus saja. Jadi ini adalah kasus apresia duodinum. Tanpa adanya kelainan genetika. Terima kasih telah menonton!